Intro Kembali belajar bersama Bu An Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak Karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8, bab 5, segi 3, dan segi 4 Kita akan belajar sifat jajar genjang ada di alaman 149 sampai dengan 152 Baik, ibu langsung membahas Baik anak-anak, kita akan belajar sifat jajar genjang Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat menentukan sifat-sifat jajar genjang Materi G, putar jajar genjang A, B, C, D terhadap titik O sebagai pusat perputaran Mari periksa berikut ini dengan memotong dan mencocokkan gambar di akhir buku Yang keempat anak-anak dengan gambar di sebelah kanan Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri Untuk pertanyaan ke-1, segi 3 mula-mula mana yang tepat sama dengan segi 3 A, B, D Baik, kita cermati Ini segi 3 A, B, D Yang tepat adalah segi 3 C, D, B Selanjutnya ke pertanyaan ke-2 Pasangan segi 3 mana yang tepat selain segi 3 A, B, D Yaitu segi 3 A, B, C Dan segi 3 C, D, A Selanjutnya segi 3 A, B, O Dan segi 3 C, D, O Dan yang ketiga segi 3 A, O, D Dan segi 3 C, O, B Pada segi 4, 2 sisi yang berlawanan disebut sisi-sisi berhadapan Dan 2 sudut yang berlawanan satu sama lain dinamakan sudut-sudut berhadapan Jajar genjang didefinisikan sebagai berikut Segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi berhadapan yang sejajar dinamakan jajar genjang Ini ada 1 pasang A, B, D, C Ini sejajar Selanjutnya pasangan yang kedua yaitu A, D dan B, C Di sini juga sejajar anak-anak dan juga berhadapan Selanjutnya untuk menyatakan jajar genjang A, B, C, D Kita kadang-kadang menggunakan simbol jajar genjang seperti ini Dan menulisnya jajar genjang A, B, C, D Dan dibaca jajar genjang A, B, C, D Soal 1 anak-anak dari materi G pada segi 4 Sifat-sifat apakah bila dilihat dari sisi, sudut, dan diagonal yang dapat kita cari Baik ibu memberi alternatif jawaban Sifat-sifat segi 4 yang dapat kita cari Yang ke-1, kedua pasang sisi berhadapan adalah sama panjang Ini sisi A, D, ini berhadapan dan sama panjang dengan B, C Ini satu pasang, pasangan kedua Sisi A, B, ini sama panjang dan berhadapan dengan sisi D, C anak-anak Selanjutnya, dua pasang sudut yang berhadapan sama besar Sudut A berhadapan dengan C, ini sama besar Ini pasangan ke-1, pasangan ke-2 Sudut B disini berhadapan dengan sudut D disini sama besar anak-anak Selanjutnya, kedua diagonalnya berpotongan di titik tengah setiap diagonal Ini A, C ini diagonal ke-1, B, D diagonal ke-2 Disini titik O, ini titik potongnya Ini A, O disini ini Sama panjang dengan O, C Selanjutnya, B, O sama panjang dengan O, D Karena tepat di titik tengahnya anak-anak Ini perpotongan diagonalnya Kita dapat menyatakan pernyataan Dalam jajar genjang, dua pasang sisi berhadapan panjangnya sama seperti berikut Menggunakan gambar di sebelah kanan Pada segi 4 A, B, C, D Kita cermati, diketahui A, B sejajar D, C A, D sejajar B, C Kesimpulannya, A, B sama dengan D, C Dan A, D sama dengan B, C Lanjut ke soal 2 anak-anak Pada jajar genjang A, B, C, D di atas Untuk membuktikan bahwa A, B sama dengan D, C Dan A, D sama dengan B, C Pasangan segitiga mana yang perlu dibuktikan kongruen Cobalah pikirkan garis-garis mana yang perlu ditarik untuk membentuk segitiga Baik, ini ibu sudah memberi contoh Garis yang ditarik Di sini B, D untuk yang ke satu Dan yang kedua adalah A, C Ini yang pertama diagonal B, D Yang kedua diagonal A, C Jadi, ini pasangan segitiga mana yang perlu dibuktikan kongruen Segitiga A, B, D Dan segitiga C, D, B Serta segitiga A, B, C Dan segitiga C, D, A Anak-anak Lanjut ke contoh 1 Pada jajar genjang A, B, C, D Buktikan bahwa A, B sama dengan D, C Dan A, D sama dengan B, C Langkah-langkahnya buat diagonal B, D Pada segitiga A, B, D Dan segitiga C, D, B Sudut-sudut dalam persebrangan dari garis-garis jajar besarnya sama Karena A, B A, B sejajar D, C Maka sudut A, D, B A, A, B, D Di sini anak-anak Sudut A, B, D sama dengan sudut C, D, B Ini yang ke satu Selanjutnya karena A, D sejajar B, C Ini maka besar sudut A, D, B Di sini Ini sama besar dengan sudut Ini C, B, D anak-anak Ini pernyataan kedua Dan B, D adalah sisi persekutuan Di sini Ini B, D di sini Sisi persekutuan Dari satu, dua, dan tiga Ini satu, dua, dan tiga Dan menurut aturan kekongkrenan Sudut, sisi, sudut Sudut, sisi, sudut Sudut, ini Maka Segitiga A, B, D Kongkren dengan segitiga C, B, D anak-anak Segitiga A, B, D Kongkren dengan segitiga C, D, B Dengan demikian A, B Ini A, B di sini Sama dengan D, C Dan A, D di sini Sama dengan B, C di sini Dari segitiga A, O, B Kongkren dengan segitiga B, O, B Ini ibu ganti anak-anak Ini Karena pada contoh satu ini Dari segitiga A, B, D Segitiga A, B, D Kongkren dengan segitiga C, D, B Yang ditunjukkan pada pembuktian di contoh satu Kita dapat simpulkan bahwa Besar sudut A sama dengan besar sudut C Besar sudut A di sini Sama dengan besar sudut C di sini Lanjut ke soal empat anak-anak Pada jajar genjang A, B, C, D Jika kita misalkan O adalah titik potong kedua diagonalnya Maka buktikan bahwa A, O sama dengan C, O Dan B, O sama dengan D, O Kita harus membuktikan A, O sama dengan C, O Dan B, O sama dengan D, O Baik Karena sudut dalam perseprangan Di segitiga A, B, O A, B, O Di sini Dan segitiga C, D, O Di sini Untuk garis sejajar A, B A, B Sejajar D, C Dan dari A, B sejajar D, C Maka besar sudut B, A, O B, A, O Di sini ini Besarnya sama dengan sudut D, C, O Ini garis sejajar di sini ini Dipotong A, C Ini A, B sejajar D, C Dipotong A, C Ini merupakan dua sudut dalam perseprangan Ini besarnya sama Ini menjadi pernyataan yang ke satu Selanjutnya Ini A, B, O Sudut A, B, O A, B, O di sini ini Ini besarnya sama dengan sudut C, D, O Di sini Di A, B Sejajar D, C Dipotong B, D Ini juga dua sudut dalam perseprangan Karena sisi berlawanan dari jajar ginjang Maka A, B sama dengan C, D A, B, A, B sama dengan C, D Di sini Sama panjang anak-anak Ini sisi berlawanan atau sisi yang berhadapan anak-anak Ini menjadi pernyataan yang ketiga Selanjutnya Dari satu, dua, dan tiga ini tadi Dan menurut aturan kekongkrenan Sudut sisi sudut Sudut sisi sudut Maka segitiga A, B, O Kongkren dengan segitiga C, D, O Oleh karena itu A, O A, O di sini A, O sama dengan C, O Dan B, O di sini B, O sama dengan D, O Bisa dibuktikan Hal-hal yang sudah kita selidiki Sejauh ini dapat dirangkum menjadi sebuah teorema berikut Ini sifat jajar ginjang anak-anak Dalam sebuah jajar ginjang Sifat-sifat berikut berlaku Yang ke satu, dua pasang sisi berhadapan memiliki panjang sama Ini sisi yang berhadapan Panjangnya sama atau berlawanan anak-anak Ini selanjutnya Dua pasang sudut berhadapan memiliki ukuran sudut yang sama besar Ini di sini sama dengan di sini Selanjutnya yang di sini berhadapan dengan di sini sama besar Yang ketiga kedua diagonal berpotongan di titik tengah setiap diagonal Ini sama panjang di sini Di sini sama panjang dengan yang ada di sini Lanjut ke soal lima anak-anak Pada jajar ginjang A, B, C, D Pada gambar-gambar berikut Carilah nilai dari X dan Y Ibu mulai dari soal ke satu Ini kita cermati Ini ada jajar ginjang A, B, C, D Anak-anak Ini Kita menentukan X derajat dulu anak-anak Ini besar sudut A Besar sudut C sama dengan besar sudut A Besar sudut C Di sini sama dengan besar sudut A Jadi X derajat X derajat sama dengan sudut A nya adalah 70 derajat Selanjutnya Y nya anak-anak Perlu anak-anak ketahui kalau di sini nih Kalau didekatkan di sini nih Ini Sama dengan Ini sudut yang berdekatan seperti ini Ini besarnya 180 derajat anak-anak Ini Kesini juga 180 derajat Ke bawah sini juga sama Ini juga 180 derajat Jadi Besar sudut Y di sini Ini Y derajat sama dengan 180 derajat Dikurang dengan 70 derajat Sama dengan 110 derajat Lanjut ke soal kedua anak-anak Ini Kita cermati Jajar ginjang A, B, C, D Ini kita diminta menentukan X dulu Berarti X, C, M Ini Ini kalau X saja berarti 70 ini anak-anak Kalau X sama dengan 70 Y sama dengan 110 Karena ada derajatnya Kita tambah derajat Sekarang X anak-anak Ini panjang A, B Ini sama dengan D, C Berarti X ini sama dengan 4, C, M Selanjutnya Y di sini Ini diagonal Di sini Diagonal Ini Kalaupun di sini O Ini O BO sama dengan DO Berarti Y ini Y ini sama dengan setengah BD Setengah dikali BD Ini sama dengan setengah dikali 7, C, M Sama dengan 3,5 C, M Dengan menggunakan sifat-sifat jajar ginjang Mari kita buktikan sifat-sifat bangun geometri berikut Contoh 2 Jika titik E dan titik F Di sini titik E, titik F Terletak pada diagonal AC Dari ABCD sehingga AE AE sama dengan CF Maka buktikan bahwa BE sama dengan DF BE di sini sama dengan DF Kita diminta membuktikan Buktinya Pada segitiga ABE dan segitiga CDF Berdasarkan yang diketahui AE sama dengan CF Sudut-sudut dalam bersebrangan dari garis jajar ada sama besar Karena AB sejajar BC AB sejajar DC Maksud ibu Maka sudut BAE BAE Di sini sama besar dengan sudut DCF di sini Ini menjadi pernyataan yang kedua Karena sisi-sisi berhadapan pada jajar ginjang adalah sama panjang Maka AB sama dengan CD AB sama dengan CD di sini Ini jajar dan sama panjang Ini AB sama dengan DC Dari 1, 2, dan 3 Dan berdasarkan aturan kekongrenan sisi-sudut sisi Di sini anak-anak Sisi-sudut sisi Ini kita cermati Sisi Sudut-sudut sisi Di sini Maka segitiga ABE Kongruen dengan segitiga CDF Dengan demikian BE sama dengan DF Lanjut ke soal nama anak-anak Materi diskusi Dari segitiga ABE yang kongruen dengan segitiga CDF Anak-anak Yang dibuktikan di contoh 2 Apa yang dapat kita amati selain BE sama dengan DF Jelaskan Yang bisa kita amati Yang bisa kita amati ini besar sudut ABE Sama dengan ABE di sini Sama dengan besar sudut CDF di sini Ini selanjutnya besar sudut AEB Ini ABE di sini Sama dengan besar sudut CFD di sini Ini bisa kita amati anak-anak Sudut yang bersesuaian dari 2 bangun yang kongruen adalah sama Soal tujuh anak-anak Buatlah garis yang melalui titik O Yang merupakan titik potong Kedua diagonal ABCD Ini buku koreksi Ini seharusnya Ada gambar jajar ginjangnya Ada gambar jajar ginjangnya Ada gambar jajar ginjang A B C D Selanjutnya di sini Ada titik O Di sini ada titik O Misalkan Dan misalkan B dan G Secara berturut-turut adalah Titik-titik potong garis AD dan BC Jawablah setiap pertanyaan berikut Yang ke satu Buatlah gambarnya Yang kedua Ruas garis mana yang mempunyai panjang Yang sama dengan segmen PO Yang ketiga Buktikan pernyataan yang kamu selidiki di bagian 2 Baik ibu bahasa anak-anak Baik ibu bahasa anak-anak Buatlah gambarnya Ini sudah ibu buatkan Gambar jajar ginjang A, B, C, D Di sini posisi titik O Di sini posisi titik P Dan di sini posisi titik H Titik P pada garis AD atau sisi AD Titik H pada sisi BC Kepertanyaan kedua Ruas garis mana yang mempunyai panjang Yang sama dengan PO Segmen PO Yang sama dengan segmen PO Adalah HIO Anak-anak Sini sama panjang Pertanyaan ketiga Buktikan pernyataan yang kamu selidiki di bagian 2 Baik ibu bahasa Karena sudut dalam bersebrangan pada garis sejajar pada segitiga A, O, B dan segitiga C, O, G Ini Dan AD Ad sejajar dengan BC Ini garis potongnya ini Yang memotong adalah AC anak-anak Maka PAO Ini sudut dalam bersebrangan Ini sama besar dengan Ini PAO sama dengan G, C, O G, C, O Di sini Menjadi pernyataan ke satu Karena garis diagonal jajar genjang berpotongan di tengahnya Maka AO Di sini A, O Ini Sama panjang dengan C, O Ini yang kedua Pernyataan kedua Karena sudut bertolak belakang Maka A, O, P Di sini A, O, P Di sini ini anak-anak Ini Sama besar dengan sudut C, O, G Yang ada di sini Karena bertolak belakang Ini Selanjutnya Ini Dari 1, 2, dan 3 Dan menurut aturan kekongrenan Sudut, sisi sudut Di sini Sudut, sisi, sudut Ini Maka segitiga A, O, P Kongruen dengan segitiga C, O, G Oleh karena itu Bisa dibuktikan bahwa P, O Sama dengan G, O Baik Ibu sudah selesai Membahas materi ini Terima kasih Anak-anak sudah menonton Semoga ini bermanfaat Membantu Anak-anak belajar Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya